Pertanyaan saya ke Pak Mari Apakah ada hubungannya Pak Mario Menjadi berpasangan Dengan memiliki uang banyak Untuk menikah ya mungkin mas Tetapi berjodoh tidak loh ya Coba kita lihat ini Jangan nyombongi Belum baca udah ketawa Jangan nyombongi teman Yang HPnya murah Paling tidak dia ada yang nelpon Karena banyak orang telponnya smartphone Unlimited pulsa Tapi gak ada yang telpon Kalau bergetar pun SMS dari operator Si aneng sering terima telpon Telpon asal bisa kering Ada suaranya layarnya mati pun Kalau yang telpon disana bilang I love you Terus dia bilang gini Will you marry me? Jangan menyepelekan orang Karena orang-orang yang kita sepelekan Biasanya justru sangat disayangi Tuhan Lihat ya Keluarga Orang tua yang menganaktirikan Anak tertentu Menganakmaskan anak tertentu Perhatikan Yang anak emas hidupnya gak sebaik Anak tiri Anak yang Kambing hitam kan itu Perhatikan Karena anak-anak yang tidak disayangi Orang tua diambil langsung oleh Tuhan Pemeliharaannya Jadi orang-orang yang disepelekan Pemeliharaannya Teleponnya jadul Hitam putih Itu pun kalau nyala Gitu kan Tapi yang nelfon Terus dia bilang gitu Iya tapi kan Nari bilang gitu Iya tapi kan kelas dia Gitu kan Yang ngelamar dia Kelas dia Iya pertanyaannya Kelasmu kok juga gak ada yang mau sama kamu Ayo So kalau begitu Yuk lebih rendah hati Supaya Tuhan Bergembira sekali Menjodohkan kita Dengan orang-orang baik Kan tidak Tuhan tidak suka Orang baik Berjodoh dengan orang tidak baik Nah kita datang kepada Tuhan Malam ini Tuhan Aku kan sudah baik Aku kan lucu Dan imut-imut Aku dengar-dengar Katanya mau dipinang Tuhan Kapan ya? Itu ketawanya penuh siksaan Jadi uang Memang betul Menyegerakan pernikahan Tapi belum tentu jodoh Oke So kalau begitu Jadi orang yang baik Yuk karena Yang berangkatnya dari hati Sampainya ke hati Kualitas hati Menentukan kualitas kehidupan Kalau kita orang baik Jodoh kita juga orang baik Gitu Super Pak Mario Kualitas hati Menentukan kualitas kehidupan Saya akan langsung melihat Seperti apa hasil polling Yang sudah dipilih oleh Sahabat super yang hadir di studio Maupun Anda Di mtgwpol.com Kita lihat ya Apakah sama dengan pilihan Anda Ini dia Pollingnya adalah Apakah yang bisa Mempercepat jodoh Pilihan A Tegas dalam menyatakan cinta Dan rencana pernikahan 34% Yang B Sikap yang baik Dan kesiapan ekonomi Yang memadai 51% Dan yang penampilan baik Dan pergaulan luas Hanya dipilih oleh 15% 3193 Pollers 3193 Orang yang pilih Super sekali Siapa yang pilih C Selamat malam Pak Mario Selamat malam Ibu Alasan saya memilih Penampilan yang baik Dan pergaulan yang luas Dalam mempercepat jodoh Untuk Menerapkan Seperti yang Pernah Bapak katakan Bahwa Wanita baik Itu untuk pria yang baik Dan di lingkungan yang baik Dengan pergaulan yang luas Dan penampilan yang baik Super sekali Kita berikan tepuk tangan dulu Jangan duduk Jangan duduk dulu Beritahu saya Kenapa ini Pilihan Yang sebetulnya Mencakup Semuanya Dimana Ya kita Gak bisa Memungkiri bahwa Dalam sebuah Kesukaan Ataupun ketertarikan Terhadap orang lain Penampilan itu Menjadi poin yang Awal Super Jadi ini ya Penampilan baik Ini apa hubungannya Dengan ini dan ini Ya Kalau kita Berpenampilan baik Itu akan Menunjukkan Sikap yang baik Dalam Kesiapan Ekonomi yang memadai Dan oleh Karena itu Kita pun dapat Tegas Menyatakan cinta Menyatakan cinta Super sekali Si Bukan hanya Pilihannya Tapi bagaimana Menggunakan Pilihan Banyak orang Menikah Tapi tidak Memberdayakan Yang dinikahinya Sebagai jodohnya Karena Istri anda Bukan jodoh anda Kalau anda tidak Menjodohinya Terima kasih Super sekali A Tegas dalam Menyatakan cinta Siapa ini Siapa ini Saya bintang Dari Tebet Iya pak Bintang Saya pilih A Karena Ketika kita Menyatakan cinta Berarti kita Berani Dan kenapa Tegas dalam Menyatakan Rencana pernikahan Berarti kita tahu Kemana kita membawa Cinta kita kepada wanita itu Super sekali Berarti di dalam Berdiri saja Berarti di dalam Ketegasan anda Untuk menyampaikan Cinta Dan menyampaikan Permintaan Untuk dia menikahi anda Ada semacam Keyakinan Mengenai kemampuan ekonomi Saya percaya Ketika kita Belum berpasangan Kita punya rezeki Ketika kita berpasangan pun Akan disatukan Rezekinya Jadi Pasti Urusan rezeki Sudah wajib kita cari Tuhan memberikan Yang terbaik Itu Pak Banyak sekali Wanita yang berdoa Laki-laki Seperti anda semua Amin Pak Super sekali Jadi anda yakin Bahwa sekarang Belum menikah saja Sudah ada rezeki Apalagi setelah Menikah Apalagi dia Anak satu-satunya Dari orang kaya Amin Bapaknya Sakit-sakitannya Nah Tapi that's very smart Pak Ketegasan wanita itu Ingin mendengar Yang ingin didengarnya Yaitu Kata-kata I love you Dan will you marry me Super sekali Pak Coba katakan Will you marry me Will you marry me Wanita ingin sesuatu yang Mengkilat Waktu anda mengatakan itu Pak Terima kasih Super sekali B Siapa yang memilih B Saya milih yang B Karena sikap yang baik itu Mencakup penampilan yang baik Ya Penampilan yang baik Kemudian juga Tegas gitu Pak Super sekali Bapak punya nama Oh iya Punya Pak Nama Bapak siapa Eko Pak Dari mana Bapak Dari Bekasi Pak Dari Bekasi Dia bilang ya Sikap yang baik Termasuk di dalamnya Penampilan yang baik Super sekali Terus apa lagi Pak Ya Kemudian Kesiapan ekonomi Jadi untuk Menafkahi Pasangan kita Pak Good Super sekali Berarti kalau begitu Kesejahteraan itu penting Bagi keluarga Iya Penting sekali Penting Potensi kesejahteraan Atau memang sudah sejahtera Dua-duanya bisa Pak Orang Bekasi Memang pandai Kita berikan tepuk tangan dulu Terima kasih banyak Pak Laki-laki Itu pembuka jalan Kalau di senapan Ada dua pisir Laki-laki itu Foresight Wanita itu Hindsight Yang di belakang Laki-laki selalu pembuka Oke Menghadapi Keadaan baru Berani Wanita Harus Menepatkan Itu sebabnya Sering wanita Menasihati suaminya Jangan bicara begitu Nanti dia tersinggung Pernah bilang gitu Lalu so bilang Gak apa-apa Gitu Tapi besok tidak diulangi Berarti dia mendengarkan istrinya Nah laki-laki Tidak menyukai Yang rutin Wanita Mengharuskan stabilitas Wanita Mengharuskan rutin Lihat itu konfliknya Laki-laki Tidak suka yang rutin Wanita Harus rutin Harus stabil Nah Wanita Tidak ingin Mersikukan kehidupan Anak-anak Itu sebabnya Dia menuntut Laki-laki yang Mampu Nah laki-lakinya Ini protes Kalau wanita Tidak mau menerima Dia Apa adanya Karena dia Gak ada apa-apanya So kalau begitu Sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Betul Sebagai anak muda Yuk mandiri Secara finansial Secepat mungkin Cari apapun Yang bisa dijual Apa Bukan punyanya orang tua Berdaganglah Itu loh maksudnya Berdaganglah Tahu orang-orang yang kaya Selalu pikirannya Kalau lihat apapun Dia bilang apa Ini bisa dijual Betul Itu yang menjadikan mereka kaya Semudah mungkin Begitu Ini bisa dijual Package Pasang di internet Di instagram Laku Lihat temannya Uh tengkoramu Bagus Tengkorak masih Dipakai Mau dijual Oke Ya mudah-mudahan Setelah ini Kita menjadi pribadi Yang damai Bahwa kita memang Harus mampu Harus mandiri Tidak boleh Orang beriman Menganggap Miskin itu mulia Lalu minta-minta Tolong dari orang Tidak beriman Kalau semua orang beriman Cita-citanya Miskin Kapan agama ini Ditegakkan oleh Orang-orang gagah Miskin is no good Oke Konspirasi ekonomi Betul Terima kasih Pak Mario Kita break dulu sebentar Tapi setelah ini Ada yang akan curhat langsung Kepada Pak Mario Dan Anda ingin tahu Seperti apa curhatnya Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Tentunya di Mario Teguh Golden Ways Apakah Anda percaya Bahwa seseorang yang lebih baik Sedang disiapkan oleh dua Saya percaya karena Dia bukan Buat saya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton